Yang epic adalah perwira yang berhasil menculiknya diminta kembali menyusup ke kem Yahudi Untuk mengembalikan Fadil Abdullah ke tempat persembunyiannya di kem Yahudi itu Dalam kondisi sudah menjadi mayat Slide berikutnya ya, ini adalah pattern dari The Long Con Baru dia melakukan kejahatan yang direncanakannya atau true intentionnya itu Ketika sudah terbentuk, artinya Khadil itu sudah total liking, total trusting Baru dia start doing his true intention Ini penting ya, Fadil Abdullah yang jadi mata-mata atau spionase Israel itu hafal Quran dan hadis Lisannya, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah Kayak itu, kayak MLM dulu Juga di film-film Korea itu juga ada, atau seperti kesetanan gitu Ngomong intinya kalau Habib di Indonesia tidak aman, bumi tidak aman Sebuah ceramah yang tai, which is itu tai sekali Di literaturnya itu dijelaskan begitu Literaturnya apa? Ya itu terserah saya, itu ada manuskripnya itu Cuma belum ketemu Dicari-cari, tidak ketemu-ketemu Bagi segala sesuatu itu menjadi dua Sesuatu yang ornamental, yang lingkaran merah itu ornamental Atau aksesoris, yang kedua substansial Atau hakikat nilai Ini juga bisa disebut sebagai The first thinking principle Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam teman-teman Di video ini saya akan berbagi tentang Metode berikutnya yaitu The Long Con Metode sama secara esensi yaitu Yaitu Con Man Artist on the Very Long Period Advanced System Selengkapnya teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya Bisa kembali ke video yang berjudul Con Man Artist Pola Para Penipu Ulung Namun tetap saya ulangi lagi Definisinya adalah Con Man itu definisinya adalah sebuah Sebutan keren dari seorang penipu Yang sangat lihai mempermainkan logika dan Keyakinan, belief, serta perasaan, emosi orang lain Agar orang lain mempercayai sesuatu yang tidak benar Dalam permainan jangka panjang Metode ini disebut The Long Con Mari kita explore Saya akan langsung memberikan contoh realnya Contoh nyata Teman-teman bisa membaca kisah ini di Republika Linknya saya sematkan di kolom deskripsi Judulnya adalah Intelligent Zionist di Palestina Jadi Ustadz Palsu atau Sheikh Palsu Hafal Al-Quran Pimpin Sholat di Masjid Al-Aqsa Di video ini saya kasih highlightnya saja Itu terdiri dari tiga artikel yang terpisah Namun satu kesatuan Ini di part satu Highlightnya adalah Awalnya Zionist Israel itu merekrut imigran Yahudi Dengan spesifikasi ketat tertentu Kemudian dilatih dalam jangka waktu yang panjang Untuk menjadi, tanda kutip, ulama di Palestina Padahal itu untuk keperluan intelijen Zionist Israel Nama orang tersebut adalah Sheikh Fadil Abdullah Jadi ada tanda kutip Sheikh Fadil Abdullah Beliau hafal Quran Tafsir dan ilmunya Janggutnya panjang Penampilannya soleh Jadi imam di Masjid Al-Aqsa Juga berceramah Hidup bersama rakyat Palestina Dalam jangka waktu yang panjang Di artikel kedua Highlightnya adalah Fadil Abdullah berlagak pro-Palestina Padahal intelijenis Dan jadi ulama bagi rakyat Palestina Singkat cerita Ada kerjasama antara Palestina dengan Mesir Kemudian intelijen Mesir itu mengawasi Fadil Abdullah ini Dan terbukti dia selalu menyelinap dari kem Gerilyawan Mesir ke kem tentara Zionis di kegelapan malam Di artikel ketiga Singkat cerita Mesir mengirimkan seorang dokter Yang dikirim ke kem pasukan Yahudi Dan dia melihat Fadil Abdullah pada suatu malam di kem Yahudi Orang ini ulama Palestina kok ada di kemnya Yahudi itu gimana Melihat itu dokter Mesir ngasih tahu pimpinannya Dan menyatakan Fadil Abdullah adalah mata-mata Israel dan diduga sebagai agen pengkhianat Setelah ketahuan itu Setelah malam itu Tanda kutip Syekh Fadil Abdullah benar-benar menghilang dan tidak lagi datang ke kem tentara Mesir Tidak lagi datang untuk memimpin sholat seperti biasanya Ujung kisah yang epik adalah Pasukan Mesir diperintahkan untuk menculik Fadil Kemudian setelah berhasil menculik Mesir menjatuhinya hukuman mati Yang epik adalah Perwira yang berhasil menculiknya diminta kembali menyusup ke kem Yahudi Untuk mengembalikan Fadil Abdullah ke tempat persembunyiannya di kem Yahudi itu Dalam kondisi sudah menjadi mayat Apakah mungkin ini terjadi di Indonesia? Kita tidak tahu Mari kita analisis Dan teman-teman bebas memiliki analisis-analisis berbasis data-data yang tersedia Slide berikutnya ya Ini adalah pattern dari The Long Con Atau metode Long Con Patternnya adalah seperti biasa Sebagaimana pattern con man artist Yaitu baik-baik-baik-baik-baik Mulia-mulia-mulia-mulia-mulia-mulia Cuma bedanya ini dilakukan dalam periode yang sangat panjang Jadi metode Long Con ini Very slow But very deep And very effective Untuk apa periode panjang itu dilakukan? Untuk membangun keakraban Menyatu dengan masyarakat Jadi selama Periode awal Dia akan baik-baik-baik mulia-mulia-mulia terus Tanpa melakukan hal-hal yang mencurigakan Tanpa melakukan hal-hal yang jahat atau tidak baik Terus begitu konsisten Dia tidak akan melakukan apapun Kecuali kebaikan dan kemuliaan Baru dia melakukan Kejahatan yang direncanakannya Atau true intentionnya itu Ketika sudah terbentuk Atau kondisi psikologis masyarakat Sudah pada intensitas Atau temperatur psikologis hot Meminjam istilah digital marketing Itu kan ada Cold market, warm market, hot market Jadi untuk Mengkonversi dari cold market ke warm market Dia berbuat baik-baik-baik terus Mulia terus Kemudian dari warm Supaya jadi hot Dia akan terus begitu Sampai ketika publik itu Sudah psikologisnya hot Kepada dia Artinya hot itu sudah Total liking, total trusting Baru dia Start doing A true intention Nah dia akan melakukan Kemuliaan itu terus Tanpa henti Tanpa henti Tetapi di Apa ya Secara sembunyi-sembunyi Dia melakukan kejahatan Atau perampokan-perampokan Baik secara material Ataupun immaterial Jadi Lihat disitu Di slide yang saya tampilkan Itu ada lingkaran merah itu Itu adalah maskingnya Atau fitur-fitur yang ditampilkan ke publik Sebagaimana Contoh Fadil Abdullah tadi Ia Fahsi Bahasa Arab Menjadi imam masjid Santun Ramah Pro Palestina Kalau kita kontekstualkan ke Republik Indonesia Maka pro NKRI Penampilannya ulama Jenggotnya panjang Pakai imama Pakai surban Pakai sarung Dan lain sebagainya Aksesoris-aksesoris itu Kemudian hafal juga Quran dan hadis Ini penting ya Fadil Abdullah yang jadi Mata-mata Atau spionase Israel itu Hafal Quran dan hadis Kemudian dia juga Bercerama di masjid Cerama-cerama mulia Kemudian dia juga Menggaungkan Ayo bersatu Cinta tanah air Dia sikapnya Omongannya lemah lembut Pokoknya mulia-mulia Serta berposisi Sebagai tokoh masyarakat Dan the circle And the circle goes on Dan terus begitu Nah itulah Upstream Atau surface structure Yang diperlihatkan Kepublik Dia menyembunyikan True intentionnya Dengan melingkari Dirinya dengan Fitur-fitur yang mulia Dengan citra Fitur-fitur yang menciptakan Persepsi-persepsi mulia Sementara itu Di lain sisi Di downstream Atau Deep or hidden structure-nya Dia melakukan Kejahatan-kejahatan Kejahatan-kejahatan Atau perampokan-perampokan Yang sudah direncanakan Secara terstruktur Terkoordinir Tersistem Atau terorganisir Jadi dia tidak Bekerja sendirian Metode longkong ini Bisa Teman-teman Cermati Identifikasi Kepada Kasus-kasus Korupsi Koruptor Politisi Politisi Tentu saja Politisi yang Tidak etis ya Kemudian Praktek Skam Janda Kayak Atas nama Investasi Jadi ada janda kaya Didekati seorang Laki-laki Kemudian Laki-laki itu Mencitrakan dirinya Sebagai seorang Yang sangat baik Spiritual Sabar Dapat dipercaya terus Jangka panjang Lisannya Masya Allah Subhanallah Subhanallah Ini kayak itu Kayak MLM dulu Wah Masya Allah Dapat apa sekarang Dapat pajiru Masya Allah Ucapan Masya Allah Itu Sebagai Sebagai Masking Saja Nanti investasinya Itu Dana yang dipercayakan Untuk diinvestasikan Itu kemudian Ditilap Biasanya Dengan Ketika mengalami Kerugian Biasanya Dalinya adalah Ya namanya Investasi itu Bisa Kadang rugi Kadang untung Tetapi Aslinya Itu benar-benar Ditilap Hanya Kedoknya Adalah investasi Kemudian Ada Sepionase Seperti yang Tadi kita Contohkan Di depan Juga di film-film Korea itu Juga ada Atau di film-film Amerika Juga itu Sering Menggunakan Metode Longkong Seperti ini Gerakan Subversif Kalau boleh Kalau boleh ya Boleh saya Callback adalah Bagaimana Kudeta Kekuasaan Kesultanan Banten Oleh seorang Baalawi Perempuan Itu saya kira Itu masuk Longkong juga Itu karena Dia menjadi Istri Sampai menjadi Istri Sang Sultan Kalau tidak salah Ingat ya Kemudian Bagaimana Kesimultanan Atau Keserasian Atau keselarasan Bebek Hujan Doktrin Bebek Gloning Rampok Makam Dan Silisila Bebek Pembelokan Sejarah Pencangkokan Nasab Bebek Penjajahan Mental Spiritual Itu kan Terjadi Secara Kita lihat Itu data-datanya Kronologisnya Itu juga Sangat Rapi Dan Terencana Saya kira Contoh lainnya Adalah Kita kembali Ke sejarah Indonesia Para imigran Yaman Antek-antek Belanda Itu juga Begitu Contohnya Adalah Usman Bin Yahya Dan Sunuk Horgronnya Ya Sunuk Horgronnya Itu kan Hafal Quran Juga Hafal Hadis Usman Bin Yahya Juga Begitu Ternyata Antek Belanda Repot Nah Formasi Atau Format Atau Metode Longkon Ini Saya Tempilkan Di layar Itu Lingkaran Merah Itu Adalah Masking Dan Seterusnya Ya Itu Dan Itu memang Memiliki Efek Publik Sebagai Berikut Dan Ini Bisa Teman Teman Lihat Di Contoh Realitas Saat Ini Pertama Korban Mulai Terbiasa Dengan Narasi Persuasif Oleh Dark Persuader Kedua Korban Akan Mulai Membuat Hubungan Mental Antara Hasil Positif Dan Persuasi Yang Diberikan Oleh Dark Persuader Itu Contohnya Kalau Manut Akan Mendapat Hasil Positif Berkah Safaat Masuk Surga Hajat Terkabul Tinggi Derajat Misalnya Ada Juga Novel Al-Jurus Ceramah Seperti Tanda Kutip Seperti Kesetanan Ngomong Intinya Kalau Habib Di Indonesia Tidak Aman Bumi Tidak Aman Allah Akan Melaknat Sebuah Ceramah Yang Tai Yang ketiga Membuat Publik Sulit Mengenali Atau Sulit Menentukan Kapan Ada Yang Tidak Beres Nah Efek Kepublik Ini Dari Literaturnya Itu Memang Begitu Jadi Ini Bukan Saya Ngarang Kecuali Contohnya Tapi Memang Di Literaturnya Itu Dijelaskan Begitu Literaturnya Apa Ya Itu Terserah Saya Itu Ada Manuskrip Tidak Ditemukan Bukan Berarti Tidak Ada Kalau Anda Tidak Temu Manuskrip Bukan Berarti Tidak Ada Cuma Belum Ketemu Dicari Tidak Ketemu Long Con Akan Memakukan Waktu Lama Untuk Mission Accomplice Karena Dar Persauder Tidak Ingin Membuat Terlalu Jelas Not Too Obvious Tentang Apa Yang Mereka Lakukan Bahkan Tak Terlihat Atau Tersembunyi Di Literatur Manuskrip Ben Gaya Di Manuskrip Begitu Ngomongnya Tujuan Dari Long Con Itu Not Too Obvious Not Too Obvious Supaya Tidak Jelas Tidak Terlalu Jelas Dengan Metode Atau Pattern Long Con Ini Ketika Dia Dicurigai Pelakunya Itu Dicurigai Dan Bahkan Ketika Dia Telah Terbukti Jahat Publik Masih Terpecah Jadi Tiga Golongan Satu The Knight Ini Saya Nengasih Nengasih Nama Sendiri The Knight Yang Tegas Di Jalan Kebenaran Keadilan Demi Kemasrahatan Umat Yang Kedua Orang Orang Yang Berada Di Kategori Between Two Roads Di Antara Dua Jalan Dia Menimbang Ragu Bimbang Bingung Ini ada Apa Gimana Yang Ketiga Defender Pembela Pelaku Kejahatan Meskipun Dia Tanpa Sadar Nah Disinilah Longkon Berlindung Dan Biasanya Ini Adalah Dihuni Oleh Orang Orang Yang Awam Atau Tidak Mendapatkan Informasi Yang Cukup Terhadap Suatu Isu Atau Memang Dia Memiliki Hubungan Emosional Yang Mendalam Dengan Longkon Itu Nah Inilah Yang Saya Sebut Sebagai Segregasi Psikososial Yang Kemudian Digunakan Bisa Digunakan Untuk Mengaktivasi Taktik Devidet Impera Teman-teman Bisa Melihat Kembali Video Konstruksi Map Di video Analisis Karandestin Jahat Baalawi Di Indonesia Jadi Kalau Publik Itu Terpecah Menjadi Tiga Golongan Dan Memang Begitulah Efek Sosial Dari The Longkon Pattern How to Avoid Bagaimana Supaya Kita Terhindar Dari Tipuan Tipuan The Longkon Ini Yang pertama Adalah Bagi Segala Sesuatu Itu Menjadi Dua Sesuatu Yang Ornamental Yang Lingkaran Merah Itu Ornamental Atau Aksesoris Yang kedua Substansial Atau Hakikat Nilai Ketika Seseorang Secara Substansial Etis Keliru Atau Jahat Maka Yang Lain Itu Posisinya Pasti Ornamental Dan Tidak Perlu Digubris Sekalipun Itu Nampaknya Kebaikan Dan Kemuliaan Itu Hanya Tipuan Belakang Deception Jadi Fasih Bahasa Arab Itu Ornamental Menjadi Imam Masjid Itu Ornamental Penampilan Ulama Itu Ornamental Bahkan Hafal Quran Hadis Itu Ornamental Bukan Substansial Sikap Lemah Lembut Itu Ornamental Cinta Tanah Air Ceramah Lisan Cinta Tanah Air Lisan Lisan Ayu Bersatu Itu Ornamental Posisi Toko Masyarakat Itu Ornamental Kuantitatif Saja Loh Kok Hafal Quran Hadis Hanya Sekedar Ornamental Ya Itu Kasusnya Tadi Didepan Syekh Abdullah Syekh Fadil Abdullah Senuk Hargoronya Begitu Usman Bin Yahya Juga Begitu Kalau Contoh Yang Terkini FPI Yang Sudah Bebar Mereka Memiliki Propaganda Revolusi Ahlak Apakah Benar Begitu Tidak Itu Ornament Bantuan Bencana Alam Mereka Melakukan Itu Bencana Alam Aktivitas Sosial Dan Sebagainya Itu Ornament Ornament Saja Koruptor Juga Ngasih Bantuan Dan Sumbangan Ke Anak Yatim Pedesaan Dan Lain Lain Saat Kampanye Bahkan Koruptor Itu Naik Haji Ada Kasus Dulu Itu Dari Partai PKS Ketika Ketumbartanya Jadi Seorang Menteri Korupsi Kasus Korupsi Sapi Itu Nah Itu Di P3 Juga Ada Itu Ornamental Saja Itu Hanya Masking Cover Ornament Deception Point Bukan Substansial Hakikat Atau Nilai Makanya Saya Itu Ketika Seseorang Itu Sudah Salah Secara Substansial Atau Hakikat Atau Nilai Atau Secara Etis Sudah Keliru Maka 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 Lain Sudah Tidak Saya Gublis Terdakwa Korupsi Atau Terdakwa Kriminal Yang Lain Sebelumnya Tidak Menggunakan Kerudung Saat Di Persidangan Pakai Kerudung Sebelumnya Tidak Pakai Peci Dan Sarung Saat Di Persidangan Pakai Peci Dan Sarung Bahkan Memegang Tasbih Nah Itu Ornament Dan Biasanya Orang Orang Suka Tertipu Tembus Lah Yang Ornament 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 Jangan Lihat Ornament Tapi Langsung Lihat Ke Substansi Hakikat Kenilainya Jadi Sisihkan Dulu Ornament Ornament Sampai Ketemu Substansi Dari Seseorang Atau Substansi Dari Sebuah Gerakan Dari Sebuah Partai Dari Sebuah Organisasi Ya Contohnya Gus Fuad Gus Fuad Itu Kan Penampilannya Begitu Itu Dan rata-rata Youtuber Yang berada Di Pihak Pihak Kihaji Madudin Itu Penampilannya Kan Begini Begini Ya Beginilah Kami Bisa Cuma Segini Ya Sudah Tidak Menggunakan Fasvis-fus Bahasa Arab Yang Canggih Canggih Bahasa Inggris Yang Canggih Canggih Juga Tidak Pakaian Juga Tidak Pake Jaran Sekali Pakai Kopya Pake Baju Koko Juga Tidak 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 Jangan sampai kita, mata kita berhenti melihat pada sesuatu yang ornamental. Nah, sisikan, seret, pilah, ini ornament, 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 ornament. Temukan substansi atau hakikat atau nilai dari sesuatu. Ini juga bisa disebut sebagai the first thinking principle dari Aristoteles, kalau tidak salah. Teman-teman juga bisa mempelajari itu juga. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.